Yang kaki��ewaja buat jelit-jelitan ke gadis di Rasunasait Itu jauh loh Di kuningan ini Jalan tuh Memories jestlagu kerana Mba ada foto membawah Oh gak ada mas Nulo Kan gak ada duit Untuk pulang lagi, 600 perak lagi Yaudah menunggu aja sampai diusir saya Mas? Mas..Sulang Mas Udah tutup kantor ya Mas Waduh tutup ya Besoknya Besoknya 4 tahun Empat tahun bolak-balik, 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 minta pekerjaan. Mintang-mintang ini lo tau gak? Soalnya Coba tuh hampir tidak ada namanya di dunia ini. Gara-gara gue. Gue kelepin palanya di dalam, belum pernah karena gue ngelamatkan diri. Oh gitu. Untuk Sultan awalnya, dia tuh gak seberat aku di saat aku meneliti karir. Kalau Sultan, aku tawarin langsung, eh boleh nih Sultan Yorgini. Jadilah dia seorang bintang. Tapi kalau aku meneliti karir ini tuh susah banget dari bawah banget gitu. Dalam kaki, gak makan, tidur di emper-emper toko atau di emper haltebus gitu. Perjuangan aku yang kayak gitu tuh. Jadi barulah diterima sebagai bintang gitu loh. Gak segampang kayak sekarang gitu. Makanya tadi ini mungkin interesting ya ngebahas sedikit yang tadi kamu bilang. Kamu perjuangannya berat dan orang tuh kan ngeliatnya kan seorang pemain sinet. Turunlah artis tuh kayaknya wow gitu. Tapi kan mereka gak pernah tau di belakang layarnya seperti apa. Iya. Perjuangan kalian seperti apa dari awal. Emang kan untuk ada di posisi itu emang instat? Enggak. Mungkin sekarang lebih gampang ya. Iya. Karena dengan medianya. Betul. Dengan banyaknya production house. Kita membutuhkan banyak banget pemain. Dengan cara ya kita lihat di Instagram. Maksudnya banyak banget channelnya kan. Kalau dulu tuh gak ada sama sekali. Ya dulu kan gak ada. Iya maksudnya you have to really come casting coba ditolak pulang. Ya mungkin paras-parasan. Itu jalan kaki gitu kan. Nah itu yang orang gak tau kan. Nah mungkin boleh sedikit cerita. How struggle you gitu maksudnya. Ya gak gampang loh untuk menjadi Thomas seperti sekarang gitu loh. Ya aku kan tinggalnya orang tua pindah ke Bogor. Ya. Di rumah Bogor itu gak ada alat komunikasi. Telepon. Jangan ngomongnya handphone ya. Ya jaman tuh masih tau. Itu tahun 80-an tuh gak ada handphone. Ya betul. Masih telepon ya. Banget aku dong. Betul. Jadi gak ada alat komunikasi gimana caranya orang tuh tau aku. Ya aku yang oh berpikir. Berarti aku yang datangin kantor-kantor tersebut dong. Memperkenalkan diri. Tuh. Hai saya Thomas mau jadi aktor atau mau jadi model bla bla. Itu setiap hari pulang sekolah itu. Hanya 1.200. Kenapa 1.200? Karena pergi 600 pulang 600. Oke. Ke Bogor tuh ya. Jadi Bogor kecelitan. Dah tinggal 600 perak nih. Jalan kaki dong. Jalan kaki cuk-cuk jalan kecelitan ke gadis di Rasuna Said. Itu jauh loh. Di kuningan ini. Jalan kaki cuk-cuk cuk-cuk cuk-cuk. Mengemis. Istilah gue mengemis karena. Mbak ada foto gak mbak. Oh gak ada mas. Mas ada foto gak mbak saya. Oh gak ada. Pak ada foto gak. Oh gak ada gak ada gak ada. Gitu. Dan gue tunggu. Mungkin. Oh jam ini gak ada. Mungkin jam berikutnya ada. Gue pikir gitu. Gue tunggu aja di. Lobby. Iya. Di bawah. Di tangga. Diem ya. Kan gak ada duit. Untuk pulang lagi nih. 600 perak lagi ya. Yaudah nunggu aja. Sampai diusir siapa. Mas mas pulang mas. Udah tutup kantornya mas. Udah tutup pak ya. Udah pulang nih. Besoknya. Besoknya. Empat tahun. Empat tahun. Bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Minta. Minta pekerjaan. Berarti emang kamu punya passion. Interest di dunia ini. Karena mungkin ya. Aku tuh yakin. Karena aku bertanya sama 10 orang. Pantes gak aku jadi. Bentang film. Atau main sinetron atau apa gitu. Mereka 9 bilang pantas. Aku berjuang. Tapi kalau 10 orang itu bilang. Yang bilang pantas cuma 2 orang. Aku mundur. Ya. Gitu. Karena. Beberapa orang bilang pantas Tom. Berjuang. Terus. Aku kan berjuang gitu. Nah itu yang mungkin patut dicontoh. Dengan anak-anak sekarang. Karena kan sekarang. Enak sih ya. Kalau aku enak sekarang ya. Iya kan. Jadi gak makan dong. Aku merasakan kan. Enak banget kan sekarang kan. Gampang segampang itu loh maksudnya. Tapi sometimes itu. Yang membuat kalian mungkin lebih appreciate. The work. Lebih merasa. Ini. Sesuatu yang aku dapetin tidak mudah. Iya. Jadi aku menjaganya pun juga like a diamond. Kalau anak sekarang kan ya ada oke. Sometimes ya. Gak ada ya udah. Kita main aja. Kita Instagram aja. Foto-foto cantik dapet duit. Emang. Ongkos itu kan gak. Cuman banyak lagi dong. Ya kan cuma 600. Jangan kaki lagi tuh. Kecililitan. Jandak-jandak. Terus pulang. Berarti gak makan dong. Gak makan. Gak minum. Bayangnya sampai sore. Teruntutup itu di pulang lagi. Itu berjalan empat tahun. Nah. Pas film lebar itu. Kenapa gue kapok main film. Karena gue satu acting. Mungkin di saat itu gue kaget. Gue gak beraketing. Apa nih. Seperti apa nih gitu. Dua. Gue banyak gak bisanya. Nyetir gak bisa. Berenang gak bisa. Apa gak bisa. Gitu. Mengorbankan si bintang-bintang ini. Lo tau gak. Soalnya coba tuh hampir tidak ada namanya di dunia ini. Gara-gara gue. Gue kelepin palanya di dalam. Belum pernah karena gue ngelamatkan diri. Oh gitu. Gue. Dia di dalam air gini. Gitu. Gue gak mau tau gue mau keluar. Gitu. Ada kan mobil. Gue gak bisa mau mobil kan. Ada kan yang. Gue tabrak dong. Bang. 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 Gitu gak bisa ditirin dipaksa nyetir. Itulah. Harus gitu-gitu kan ada. Itu lah. Gue kapok gue mau momen lagi deh. Gue bilang gitu. Gue mau menuruskan orang. Kasian banget gitu. Bintang yang lawan nama gue. Nah itu. Terus. Eee. Makan tuh gue. Kalo ditorangin makan tuh gak mau. Malu. Gitu. Mas makan. Ya gitu. Ya gak ada pingsan dong. Ya iyalah. Lokasi gue pingsan. Kan gue tidurnya di ini. Halt the bus. Ya. Gue gak punya rumah. Gue bilang lagi ke Bogor gak ada duit. Oke. Halt the bus. Dengan baju yang sama. Gue kalo kasih syuting. Syuting lagi tuh. Yang pake wardrobe. Ya kan. Betul. Kelingan gue pas ada dengan Makarina Suandi itu. Gue pingsan. Karena nyata. Di bawah rumah sakit dong. Produser semuanya. Kru. Melihat gue. Dan menanyakan. Kenapa Thomas Georgie. Kenapa pingsan. Jawabannya adalah. Dia kurang gizi. Oke baiklah. Kurang gizi loh. Iya karena perjuangan itu loh. Pengen mau. Tapi berjuang. Tapi gak mau. Makan dan. Kondisinya juga gak memungkinkan. Begitulah. Pertama kali.